Sesuai dengan standar operasional prosedur yang tertera atau terdapat pada lembar halaman 20 tentang cara bagaimana menjalankan kalibrasi menggunakan bahan kontrol normal. Ada beberapa catatan yang harus dilakukan atau dipersiapkan sebelum melakukan kalibrasi dengan menggunakan bahan kontrol. Yaitu, satu, bahan yang digunakan dalam keadaan belum melebihi masa keadaan luasa. Kedua, bahan tersebut belum pernah dilakukan pengukuran atau dibuka tutup kemasannya. Dan yang terakhir, tidak terjadi perubahan warna. Kembali lagi bersama saya, Sulis Tenehri Wobo dari PT. MRK Diagnostik. Masih di channel YouTube MRK. Pada kesempatan ini, saya coba akan menjelaskan tentang cara bagaimana melakukan kalibrasi dengan menggunakan bahan kontrol. Seperti yang terdapat pada lembar SOP halaman 20. Berikut ini tentang cara bagaimana melakukan kalibrasi dengan menggunakan bahan kontrol normal. Sebelum kita memulai melakukan kalibrasi menggunakan bahan kontrol, kita siapkan dulu bahan kalibrasi yang akan kita gunakan dengan cara mengeluarkan bahan tersebut dari dalam kulkas. Kemudian, kita diamkan pada suhu ruang kurang lebih 15-30 menit. Setelah itu, baru kita melakukan proses pengukuran seperti yang terdapat pada lembar SOP Hematology Analyser Medonic M32 halaman 20. Setelah proses inkubasi dilakukan, proses selanjutnya yaitu melakukan pengukuran bahan kontrol sebagai bahan kalibrasi. Prosedurnya terdapat di sini. Caranya, dari main menu kita tekan tombol menu play. Jika belum di barcode, maka lakukan proses barcode bahan kontrol tersebut. Caranya, sebagai berikut kita ambil barcode bahan kontrol. Kemudian, kita pilih menu bintang. Kemudian, pilih input pesai. Lalu, kita scan. Barcode. I'm sorry. Condip normal. I'm sorry. Kalau sudah, kita exit. Baru kita lanjut ke pengukuran kontrol. Lakukan pengukuran kontrol sebanyak 5 kali berturut-turut tanpa diselangi atau dijeda dengan pengukuran sampel. Lakukan pengukuran dengan menggunakan open tube. Lakukan pengukuran sebanyak 5 kali berturut-turut tanpa diselangi atau dijeda dengan pengukuran sampel. Lakukan pengukuran sebanyak 5 kali. Telah-t sore, kita lanjutkan kepala diselangi atau dijeda dengan pengukuran sampel. Lakukan pengukuran sebanyak 5 kali berturut-turut. Patala-t sojajan setelah selanjutnya. Lakukan pengukuran sebanyak 5 kali berturut-turut. Lakukan pengukuran sebanyak 6 kali berturut-turut. setelah melakukan pengukuran sebanyak 5 kali kemudian kita melakukan kalibrasi yaitu dengan cara tekan icon atau menu garis tiga kemudian kita login 4943 Oke kita pilih menu kalibrasi kalibrasi disini atau kalibrasi disini berlaku untuk predilution dan mikro pipet adapter sekarang yang kita lakukan kalibrasi menggunakan open tube atau warblad advance calibration kemudian pilih sampel checklist lalu kita set kemudian klik faktor masukkan nilai target nilai target disini bisa dilihat di kertas pedoman atau panduannya untuk nilai targetnya atau bisa teman-teman lihat di tampilan sebelah kiri yang tertempat pada alat oke kalau sudah kita set kemudian kita save lalu exit cancel recalculate last sample lalu oke dan untuk memastikannya kita kita lakukan pengukuran satu kali lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika hasil sudah keluar dan masuk range maka kita lakukan pengukuran sampel atau kontrol yang lainnya demikian video dari saya tentang cara bagaimana melakukan kalibrasi dengan menggunakan bahan kontrol normal jangan lupa untuk like dan subscribe video-video kami jika ada teman-teman mengalami kesulitan atau saran kita ide segera tinggalkan pesan pada kolom komentar di bawah ini sekian dari saya selamat menikmati klik disini klik disini klik disini klik disini Terima kasih.